Menteri Investasi Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, mengunjungi Aceh pada Minggu 16 Mei 2021 guna membahas sejumlah isu terkini terkait perkembangan investasi di Aceh. Kepada Bahlil, Gubernur Nova melaporkan kondisi keamanan Aceh yang disebut telah cukup kondusif untuk menyukseskan berbagai peluang investasi. Gubernur juga menyampaikan harapannya kepada Menteri Bahlil agar memperhatikan dan membantu Aceh dalam upaya peningkatan investasi di bumi serambi Mekah. Selain itu, Gubernur Nova juga menyampaikan sejumlah isu strategis investasi di Aceh. Sementara itu, Menteri Bahlil dalam penjelasannya menyebutkan, semua rencana investasi di Aceh yang berkaitan dengan kementerian yang dipimpinnya, kata Bahlil, akan diutamakan penyelesaiannya. Terutama terkait sejumlah isu strategis investasi di Aceh yang disampaikan oleh Gubernur Nova. Hal itu, kata Bahlil, sesuai pesan Presiden Jokowi untuk mendorong sektor pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya di Pulau Jawa, namun harus merata di berbagai daerah. Untuk itu, sebagai gerak cepat, kata Bahlil, pihaknya akan memfokuskan pada percepatan investasi terkait murban energi di Aceh Singkil dan Blok B Aceh Utara. Hari ini saya datang di Aceh untuk memulai melakukan, bukan memulai memikirkan. Karena saya sudah pikir satu tahun, langkah-langkahnya pun sudah ada, sekarang kita mulai main eksekusi satu persatu. Terima kasih telah menonton!